Ketahuan check-in di hotel. Istri Kapolres selingkuh dengan kasat lantas. Pada Rabu 26 Oktober 2022 lalu, kepolisian daerah Sulawesi Tenggara menggerebek seorang perwira Polres Baubau yang sedang ngamar di salah satu hotel berbintang di kota Kendari. Belakangan diketahui bahwa sosok perwira tersebut adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Baubau, Ibtu JS. Dia digerebek karena dugaan perselingkuhan dengan istri Kapolres Baubau. Setelah penggerebekan itu, Ibtu JS langsung digelandang untuk menjalani pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan perwira Polres Baubau tersebut terkonfirmasi lewat foto yang beredar secara berantai di grup-grup WhatsApp. Dalam foto itu, Ibtu JS terlihat mengenakan baju kaos berwarna biru nafi. Dia berfoto bersama seorang berkemeja putih samping kiri dan seorang berseragam pakaian dinas harian polisi lengkap. Setelah penggerebekan dan foto pemeriksaan di Polda Sultra itu, Kapolda Sultra, Irjen Pol, Teguh, Pristiwanto langsung menerbitkan telegram rahasia yang berisi pencopotan, kasat lantas, dan Kapolres Baubau. Sementara itu, pada Kamis 27 Oktober 2022, Ketua Bayangkari Baubau, Nyonya T.E.P., istri dari Kapolres Baubau, AKBP-E.P., digantikan oleh Nyonya Mirna Bahtiar, istri Wakapolres Baubau. Kasus penggerebekan perwira Polres Baubau di salah satu hotel berbintang di kota kendari ini memang cukup menghebohkan. Belakangan peristiwa di belakang kasus penggerebekan perwira Polres Baubau tersebut terungkap bahwa ada dugaan perselingkuhan antara Kasat Lantas, Ibtu, J.S. dengan Nyonya T.E.P., istri, dari Kapolres Baubau, AKBP-E.P. Sementara itu, bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara kini tengah mengklarifikasi dugaan perselingkuhan itu. Kepala Bidang Propam Polda Sultra, Kombes Pol Prianto Teguh mengatakan beberapa pihak masih dilakukan klarifikasi. Yang bisa saya sampaikan masih diklarifikasi. Itu saja, kata Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mantan Kasat Lantas, Polres Baubau, Ibtu, J.S., ditangkap aparat bidang propam Polda Sulawesi Tenggara di salah satu hotel di kota Kendari. Saat itu, Ibtu, J.S. diduga berselingkuh dengan istri Kapolres Baubau berinisial AKBP-E.P., sehingga diamankan ke pos-propos Polda Sulawesi Tenggara. Terima kasih telah menonton!